Halo kok friends, di soal ini kita punya Pak Warjoyo memberikan harga diskon 12,5% pada, disini kita revisi soalnya ya, pada pembelian 1 kg pertama buah manggisnya. Lalu setiap 1 kg buah manggis dijual seharga 12.000 rupiah, dan ditanya berapakah yang harus dibayar untuk pembelian 5 kg buah manggis. Nah kita tulis dulu ya, berarti harga asli manggisnya adalah 12.000 rupiah per kilogramnya. Nah berarti harga asli dari 5 kg manggis adalah 5 kg dikali harga asli manggisnya, berarti 5 kg dikali 12.000 rupiah per kilogram. Kita hitung 12 dikali dengan 5, 2 dikali 5 adalah 10, 1 dikali 5 adalah 5, 5 ditambah 1 adalah 6, kemudian ditambah 3 0 di belakang sini, jadi 60.000 rupiah. Kemudian karena diskon hanya diberikan pada pembelian 1 kg pertama buah manggisnya, berarti kita hitung dulu harga asli dari 1 kg manggis, yang berarti sama dengan 1 kg dikali harga asli manggis, berarti 1 dikali 12.000 rupiah per kilogram, yang hasilnya sama dengan 12.000 rupiah. Sekarang kita cari berapa banyak diskon yang diberikan. Diskonnya sama dengan persen diskon dikali dengan harga asli 1 kg manggis, karena di sini diskonnya hanya diberikan pada pembelian 1 kg pertama buah manggisnya. Persen diskon di sini adalah 12,5 persen, dan harga asli 1 kg manggis adalah 12.000 rupiah, Jadi, 12,5 persen dikali 12.000 rupiah. Persen itu artinya adalah perseratus, berarti ini sama dengan 12,5 perseratus dikali dengan 12.000 rupiah. Di sini kita bisa bagi dulu 12.000 dengan 100, yang hasilnya adalah 120.000. Jadi, kita kalikan 12,5 dengan 120.000. Hasilnya di sini adalah 1.500, dan satuannya adalah rupiah ya. Berarti, di sini kita sudah dapat kalau harga asli dari 5 kg manggisnya adalah 60.000 rupiah, dan diskon yang diberikan adalah 1.500 rupiah. Sehingga, harga 5 kg manggis yang harus dibayar sama dengan harga asli 5 kg manggis dikurang dengan diskon yang diberikan. Berarti, 60.000 rupiah dikurang dengan 1.500 rupiah. Hasilnya di sini adalah 58.500 rupiah. Wah, berarti kita sudah selesai mengerjakan soal ini, kok, friends. Semangat terus belajarnya ya. Semangat terus belajarnya ya.